Intro Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Michael Chandra Luar biasa Dan masih di episode Indahnya Masa Kecil Nah di studio RTV ini sudah rame Pembiasaan di rumah juga harusnya siap-siap Karena di studio sudah dibagikan Satu helai janur di Rambai Gandong Kalau tadi kita sudah coba mengenali permainan-permainan tradisional beberapa dan filosofinya Kali ini Kang Zaini akan coba membantu teman-teman atau pemirsa di rumah dan juga teman-teman di studio RTV Untuk apa yang bisa kita lakukan dengan satu helai janur ini Sudah siap? Nah suaranya mana? Sudah siap? Sudah Mantap, silahkan Kang Oke, ini kenapa kita bermain janur hari ini? Karena apa? Kita kadang-kadang lupa kemampuan yang lebih kita buat bangsa kita ini adalah tangan Maka kita akan melatih tangan kiri dan tangan kanan kita dengan cara membuat janur ini Karena kecerdasan tidak hanya diukur dengan kepala saja Tapi bisa diukur dengan kecerdasan tangan juga Betul Iya Kita buat keris Kita buat keris Kita ukur dulu seukuran tangan kita untuk pegangannya nanti Nah untuk pegangannya Dari atas pegangan Nah kita potong ke atas Dibagi dua menjadi bentuk seperti ini Oke Ya Ya Tepat Dari bagi dua Kemudian Kemudian Setelah terbagi dua Terbagi dua Setelah terbagi dua Biarkan yang terjuntai ke dalam Ke depan badan kita Ya Yang ini di belakang kosong Ya Nah Posisi yang lidi sebelah kanan kita Ya Ya Yang daun sebelah kiri kita Biarkan juntai ke dalam Ya Ya ke dalam Ya Kedalam Semua juntai kan ke dalam Kemudian yang di luar kita Lipatkan ke dalam Oke Lipatkan ke dalam Oke Ya Dan yang dari dalam Kita balikan keluar ke sana Oke Kemudian ditepatkan juga ke samping Ya kan Oke Jadilah bentuk seperti ini Ya Jadi bentuk seperti ini Ya Bentar Ya Pelan-pelan kangsa ini Oke Kita ulang lagi Setelah ininya di depan badan kita semua Oke Kedepan semua Kedepan semua dua-duanya Ya Ya Yang di luar Ya Yang di luar kita tarik ke dalam Ya Lipatkan ke sebelah sini Ya Lipatkan sebelah sini Ya Lipatkan Kemudian yang dari dalam Yang dari dalam Balikan keluar Kesini Oke Keluar kita Lipatkan Kesebelah sini Mengikuti yang tadi Ya Akhirnya terbentuklah seperti ini Oke Ya Untung saya bisa Saya udah dudukkan sendiri Oke Udah bisa adik-adik Udah sampai bentuk begini Belum ya Nanti dibantu Sama teman-teman Dari komunitas song Jadi selain kecerdasan tangan dan otak Apalagi yang bisa kita dapat dari permainan nasional Koordinasi otak kiri, otak kanan Jadi karena Karena kita menggunakan tangan kiri, tangan kanan kita Maka di dalam otak kiri, otak kanan kita Akan terjadi loncatan Apa namanya Korpus kolosum Kalau istilah orang ini Ya Nah korpus kolosum itu semakin membesar Karena terjadi loncatan otak kiri, otak kanan Yang dipicu oleh gerakan dari Bagian tubuh kanan kita Dengan tangan kiri kita Nah dari sanalah Anak-anak sedang belajar Tentang Apa namanya Kreativitas Bagaimana dia mengembangkan otak kiri, otak kanannya Melalui permainan-permainan transional Oke Sekarang Mungkin sampai menunggu Adik-adik di studio RTV Menyelesaikan bagaimana permainan transional Jandor ini Saya buka ruang kesempatan untuk Mungkin ada orang tua yang hadir di studio RTV Ingin bertanya Saya Tias Dari SDN Ponok Bambu 10 pagi Wah Ternyata ini bukan Orang tua murid Tapi Ibu guru Biasanya Anak didiknya ada berapa Bu? Ada 27 satu kelas Ada yang ingin ditanyakan Apa? Bagaimana cara Meningkatkan minat anak Dalam permainan tradisional ini? Terima kasih Selamatkan saya ini Ya siap Langsung jawab ya Bu Minat anak terhadap sesuatu ini Memang harus dipicu oleh kita juga sebenarnya Jadi Anak-anak ini bukan tidak mau sebenarnya bermain permainan tradisional Tapi kita tidak menyediakan fasilitas itu Fasilitas itu kita tidak sediakan Bagaimana kita menyediakan tempat untuk anak-anak bermain Bagaimana kita menyediakan material untuk bermain Atau data tentang banyaknya permainan kita Jenis-jenis permainan kita Jadi Di komunitas song aja Seminggu sudah hampir 500 orang datang ke tempat kami Hanya untuk bermain permainan tradisional Dan ketika anak-anak bermain disana Bukan Susah mengajak mereka bermain Paling susah itu membubarkan kalau anak-anak selesai bermain Karena apa? Mereka seolah-olah menemukan bahwa ini adalah mainan baru untuk mereka Dan tidak merasa itu sebuah yang tradisional Karena mereka belum mengalami dan begitu melihat ini Mereka sangat antusias Artinya harus dipicu oleh kita Untuk mengenalkan itu semua Karena anak-anak ada jauh lebih banyak permainan yang menarik di luar sana Dan mereka bisa bergerak lebih banyak Bahkan mereka bisa mengenal lebih banyak Yang namanya adalah permainan tradisional Gitu Semoga menjawab Jadi harus dari kita sebagai orang dewasa Yang mendorong anak-anak untuk mengenal Dan memberikan fasilitas itu ya Supaya anak-anak ini semakin gemar dengan permainan tradisional dan bukan gadget Gitu ya Terima kasih Semoga menjawab ada lagi satu Boleh? Mas? Silahkan dengan siapa? Saya Nugroho Dari SDN Pondok Bambu 10 Saya ingin bertanya kepada komunitas Hong Dan Kak Michael Chandra Bagaimana cara Tokoh masyarakat Peran serta masyarakat Dalam menumbuh kembangkan minat Anak dalam permainan tradisional Anak itu jujur itu Bukan karena belajar tentang kejujuran saja Tetapi juga dibiasakan jujur Anak itu berani Itu bukan karena punya Belajar tentang keberanian Tapi dia sudah dilatih Tubuhnya itu tentang keberanian Nah, artinya apa? Dilatihlah anak-anak itu Mulai dari pembiasaan Nah, bagaimana permainan Misalkan ada permainan Anak main tradisional Permainan salam sabrang Itu bagaimana melatih anak Untuk melatih tentang Kesempatan dia Untuk berinteraksi dengan yang lainnya Bagaimana Dengklik, ogla-aglik Atau permainan Perepet jengkol itu Yang dilipatkan itu Itu melatih Tanggung jawab Karena dia Kalau dia mengangkat Tidak sesuai dengan teman-temannya Dia akan jatuh Dan kalau dia Menyelaraskan dengan temannya Dia akan tetap berdiri Jadi Dibiasakan mereka Dari bangun tidur Sampai sorenya itu Melakukan rangkaian Seluruh kegiatan bermain Dan itu secara Otomatik menurut saya Akan membiasakan dia Pada nilai-nilai yang ada Dalam pendidikan karakter itu sendiri Semua membantu Sehingga semakin banyak Orang mengenal permainan tradisional Begitu mas Ya Dan Sekarang saatnya saya Kak Michael ingin mengecek Adik-adik gimana Sudah jadi belum Gak apa-apa Belajar terus Kalau Para orang tua dan ibu guru Bapak guru sudah jadi Sudah Kelihatan ya Menjadi tugas Bapak, ibu, guru dan orang tua Untuk mengajarkan kepada putra-putrinya ya Terima kasih sekali Kak Masa ini Dari komentar soal Kita salam kedua juga Oke Iya Iya Oke Terima kasih Tepatangan sekali lagi buat Kami saya ini Dan usaha juda pariwara Saya masih akan hadirkan Salah satu Narasumber yang luar biasa Pasca Tsunami Aceh Siapa dia? Jangan kemana-mana Tetap di Michael Chandra Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih